Partai Golkar akan mengajukan nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka maju jadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Kata Erlangga, upaya ini jadi langkah terakhir yang akan dipilih Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut pembahasan soal bakal calon wakil presiden yang akan maju mendampingi Prabowo Subianto masih akan dilakukan secara intens oleh Ketua Umum keempat partai koalisi. Dari Golkar, sejumlah kader potensial juga telah disiapkan untuk diusulkan ke koalisi. Golkar bahkan juga akan mengajukan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai pilihan terakhir untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya ini kan semua, the last chapter masih ada beberapa perkembangan, kita lihat perkembangan selanjutnya. Komunikasi tentang Cawapres sendiri sudah sejauh mana sih Pak ke koalisi sendiri? Kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan oleh Ketua Umum empat partai. Dan Partai Golkar sangat suka dengan empat, karena angkanya cocok dengan angka nomor Partai Golkar. Terima kasih. Dan ini ada Pak Emil. Menanggapi wacana yang digulirkan Partai Golkar, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku tak memenuhi syarat. Selain soal aturan, Gibran juga bilang belum cukup umur. Gibran menegaskan masih akan fokus membangun Solo ketimbang maju sebagai bakal calon wakil presiden. Sampai jumpa di video selanjutnya.